Jegal-jegalan ini kan, ini seperti apa nih Mas Hasso? Ya seperti bola kan, kalau jegal ada wasit jempre. Mas, Mas, Mas Gibran katanya sudah menerima selat dari PDIP soal kembalikan KTA itu dari PDIP atau sudah betul? Dari DPC Mas? Dari DPC ya, kita serahkan DPC, itu urusan DPC. Karena Mas Gibran menerima KTA kan dari DPC. Kalau seorang TPN ini minta sanksi berat kepada MKMK ini gimana Mas Hasso? Kita akan siap untuk hadir ya namanya seluruh kapasitas kemimpinan dari tiga pasang calon. Mana yang mengikuti proses, mana yang dipersiapkan, mana yang jalan instan. Itu nanti akan kelihatan. Mas Ganjar, kalau soal soliditas kabinit gimana sebenarnya? Perjalanan ke Bliter dan seperti apa? Dari tadi di Bliter, ya kita semuanya kan membangun suatu kultur yang selama ini sudah dilakukan oleh PDIP Perjuangan. Sebelum ada event-event besar termasuk pemilu, ya kami berdoa ke makam proklamator yaitu Bumparno. Suasananya sangat bagus, bahkan menurut masyarakat tiba-tiba tadi hujan. Nah hujan ini kan tandanya baik. Dan kemudian pada saat doa itu bendera merah putih dan bendera kepresidenan itu bergibar. Setelah doa yang dilaksanakan setelah kusuk itu tiba-tiba muncul hujan rintik-rintik. Ini tidak pernah hujan selama ini? Iya, suatu pratanda ya doanya karena memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan didasarkan pada suatu niatan yang baik buat bangsa dan negara. Tidak ada niatan yang lain kecuali membangun Indonesia kita.